Intro Dengan semakin pesatnya perkembangan pariwisata di Bali, ke depan Bali harus diarahkan menuju kualiti turisme atau pariwisata berkualitas, mendukung upaya tersebut sejumlah langkah perlu diambil, seperti perbaikan infrastruktur serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Bali merupakan kawasan pariwisata yang terkenal di seluruh dunia, karena memiliki keindahan alam serta keunikan adat istiadat. Dengan semakin pesatnya perkembangan pariwisata di Bali, ke depan Bali harus dikembangkan menuju kualiti turisme atau pariwisata berkualitas. Oleh karena itu, sarana dan prasarana pariwisata serta infrastruktur pendukung pariwisata haruslah berkualitas. Bali sudah dijadikan sebagai pusat pariwisata nasional dan internasional, sehingga Bali harus menjadi yang terbaik di Indonesia. Ketua Ubud Homestay Association, USHA, Ida Bagus Wiriawan mengatakan, perkembangan pariwisata dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Tidak hanya kualitas SDM yang perlu ditingkatkan, infrastruktur dan sarana pariwisata lainnya juga harus diperbaiki. Tidak perlu menarik kunjungan wisatawan dalam jumlah besar, namun pariwisata di Bali perlu menarik wisatawan yang berkualitas, terutama masa tinggalnya yang lebih lama. Nominal uang yang dibelanjakan pun meningkat, yang tentunya didukung dengan produk-produk yang berkualitas. Karena kualitas turism itu adalah keharusan untuk Bali, bahkan untuk Ubud ya. Karena sebagaimana kita tahu bahwa dulu tahun 90-an, 91-92, itu kita merupakan satu booming ya, booming pariwisata. Tetapi kita di Ubud sudah terlalu perkembangan, terlalu cepat, tanpa ada semacam aturan yang jelas, dan itu yang kita ingin hindari sebenarnya. Kalau kualitas turism itu keharusan untuk Bali dan Ubud. Dengan pengembangan kualitas homestay yang lebih baik, kedepannya pariwisata berkualitas di Bali diakini benar-benar bisa diwujudkan. Dengan demikian, pariwisata Bali dapat menjadi pariwisata berkualitas. Putu Ratnam.